Halo, kopi awas, kembali lagi di Kopi Sansai, kawan-kawan happy sambil nyansai bersama dengan Jung Latte yang super cetar membahana nah sekarang yang datang ini temennya Jung, jadi kalian-kalian tuh ya jangan temen-temen temen-temen JC, JC, JC mulu, nah sekarang temennya Jung, oke nah kan memang JC udah pernah bilang kan, temennya JC bilang kalau Jung itu memang orangnya cetar, temen-temen itu lintas negara, lintas benua, lintas samudera bahkan dari ujung langit sampai ujung bumi semua temennya Jung itu nah oleh karena itu sekarang ya, kan udah ada temennya Jung nih ya Novi, Whiskyanti yang cetar gitu ya, penyanyi yang fenomenal bayangin nah tapi Jung juga orangnya kepo nih, gak apa-apa ya boleh dong, gitu ya, boleh bu banyak apa-apa ya nah oleh karena itu langsung aja nih ya, Jung udah siapin ada foto nih mengenai kamu coba kita lihat, ada foto tentang apa sih, yuhuu nah Novi, Whiskyanti itu pria beristri ditawari jadi bini kedua ini bini cemana ini ceritanya, cemana, cemana ini kok bisa gitu loh ya ampun itu berita waktu pacaran kamu gak tau gitu jadi waktu pacaran dia bilangnya udah pisah ranjang udah hampir 2 tahun, udah hampir 1 tahun tinggal nunggu sidang, katanya gitu kan oke aku jalanin gitu kan, toh biasa juga tiap malem video call normal gitu kan video call tiap malem, di rumah, di rumah dia malah aku udah kenalin juga ke anaknya jadi gak kepikiran dia, dia bener belum cerai gitu gak kepikiran nah tiba-tiba ada yang komen di instagram aku oh oke katanya gak enak banget tuh komennya, katanya tuh semoga ya katanya diberi hidayah Mbak Novi katanya jangan ganggu suami saya ha? sejak kapan aku ganggu suami lain gitu kan aku kaget ini dipikir-dipikir orang iseng betul, betul pertama aku blog ah mungkin iseng jadi aku gak kepikiran gak mungkin lah gitu orang cowok aku udah ini gitu kan ah mungkin iseng nah udah yang pas kedua kali sempet juga selang berapa hari lah kayak gitu lagi oh detail lagi kayak gitu lagi oke sampai ngetank temen aku oh untung yang ngetanknya temen deket oke kepayaan kalau yang ngetanknya orang lain iya iya gak tau siapa gitu kan iya dibosip lagi iya labetura sekarang kan labetura lebih gingir bener nah udah setelah itu langsung DM aku blog lagi tuh terus tiba-tiba DM DM pake akun yang lain Mbak gini-gini terus aku tanyain emang siapa ya suami Mbak saya tuh Mbak gak pernah gangguan suami orang gitu oke dari dulu tuh saya kalau gak duda ya udah bujang gitu ngapain gitu harus sama suami orang duda aja masih keliaran banyak kan gitu kan betul ngapain harus sama suami orang aku jelasin gini-gini terus ini Mbak ada bukti chatan Mbak bilang sayang-sayang sama suami saya oh aku liat lah kan setau aku udah pisar aja bukannya Mbak udah pisah ya dan dia tuh emang gak pake akun dia pake akun fake makanya aku masuk juga makanya kan aku gak tau kan ini siapa cewek ini kan nah terus aku tanya terus aku kaget kok bisa gitu terus aku tanya kan langsung telpon ke cowok aku gini-gini terus sampe akhirnya aku minta putus kan dia langsung bilang iya dia masih punya istri tapi dia tau dia jadi istri kedua tapi yang gak nyangkanya tuh kok bisa selama ini dia video call aku di rumahnya dan aku dikenalin ke anaknya kan betul betul itu gimana caranya gitu kan iya iya bener 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 gimana caranya canggih banget itu cowok terus sampe akhirnya dia langsung gak mau putus kan malah ditawar jadi istri kedua aku gak kebayang gila masih pacaran masih pacaran sama aku aja dia berani bilang udah cerai sama dirinya gimana kalo misalnya aku jadi istri kedua dia mungkin lo aku lakukan hal yang sama jadi parah banget makanya aduh kayaknya enggak deh kayaknya halu deh kamu mikir makanya aku putus iya iya nah oleh karena itu kita langsung aja nih kita lihat foto yang kedua coba kita lihat ada foto apa nih apa tuh Novi Rizky dan Ida Sari ikut arisan sosialita The Royal Family nah ini kapan sih nih aku emang udah member udah lama banget udah hampir 5 tahun ini kalo kalian nih arisan ini biasanya iurannya berapa tuh arisannya bervariasi sih kita dolar kalo yang arisan oh ini dolar mainnya oke aku sih 500 dolar aja gak gede-gede 500 dolar aja copywars jangan aja bilang 5 dolarnya gede loh bayangnya orang tuh sampe ada yang 2000-5000 gitu per bulan aku mau gak sanggup soalnya arisan aku banyak pusing 500 dolar bayangnya sebulan wah emang ya luar biasa temennya juang ini satu ini memang cetar sekali jadi ada bervariasi sih bukan arisan itu aja ada arisan diamond bareng sama babyzy juga ada berapa artis lah ada uci suci kita ada babyzy juga ada arisan diamond terus ada juga arisan dollar arisan rupiahnya juga ada oke nah coba nih next sih next sih tapi gak ada arisan brondong oh gak ada ya ini sih ada arisan brondong ada arisan brondong ngadain gak jeng aduh nanti coba-coba bikin lagi ya nah ini nih oke di php-in novi riski minta segera dinikahi kekasih jadi kalau itu sebenarnya kalau itu kan aku tipu orang yang aku bilang tadi bukan tipu orang yang ngebet nikah bener bener cuman karena itu waktu itu emang lagi kebutuhan promo mungkin atau gimana biar disambung-sambungin sama lagu yang nikahin adek bang jadi mungkin aku gak tau juga jadi mungkin kayak media nyamuk-nyamungin padahal emang gak sih oke nak ada foto lagi nih kayaknya ya oh udah gak ada foto lagi oke oke nah oleh karena itu kita langsung liat nih ada pesannya masuk kopi santai ini khusus wajang coba kita liat ya pesan apa ini dari bagarup underscore nesta jeng aku lagi nonton dracor yang cewek jelek jadi cantik gara-gara make up terus itu cewek direbutin dua cowok ganteng sebingit paling gak nahan deh sama cowok ganteng eh pas banget lagunya benovi judulnya gak nahan ya semangat ditunggu lagu single berikutnya ya benovi gitu dong rekasi lagu aku kan aku jadi semangat eh by the way emang ada ya dracor yang jadi make up yang cantik ada ada yang baru true beauty aku pilih true beauty nanti jeng kasih tau linknya ya tempat jeng nonton film dracor yang linknya oke aku sih kandai kalian gitu gitu nah ada dari adud yzm 026 halo nama aku yudi prasetyo dari cianjur satan pengen request lagunya budi doremi melukis senja salam-salam buat pacar yang entah dimana hashtag kopi santai sambil nyantai oke enggak asyik enggak asyik gitu bukan dikasih gula kamu ya enggak lagu aku yang tadi si bagus siapa itu namanya siapa aduh namanya lupa ya lupa namanya nah oleh karena itu buat para kopi wars kopi wars nanti di segmen keempat ya novi akan bermain bersama dengan jeng akan bermain games nah kira-kira gimana keseruannya tenang aja ya karena sekarang jeng mau sambung lagi nih ngobrol-ngobrol tapi pribadi nih kopi wars ya kopi wars gak boleh tau ini girls talk ya nah oleh karena itu tonton terus aja ya hanya di kopi santai konggo happy sambil nyantai muah selamat menikmati